Narasi kehancuran Israel menjadi narasi yang sering kita dengar sejak 2 bulan terakhir ini Walaupun sebenarnya narasi ini sudah umum dilontarkan bahkan oleh para petinggi Israel sejak 1980-an Terutama setelah peristiwa Intifadokubro atau perlawanan besar oleh rakyat Palestina Kehancuran Israel sendiri bisa memiliki makna bermacam-macam Bukan hanya berarti negara Israel hilang dari peta dunia Tetapi bisa juga berarti Israel kehilangan kekuatan ekstraordinarinya Nah yang jadi pertanyaan berikutnya Gimana sih cara untuk menghancurkan Israel? Yang mana sering banget kita yang terlanjur punya mental inferior Ngerasa kalau Israel itu gak bisa dikalahin Nah ini dia caranya Israel and *** have been entangled in a decades long conflict in Gaza Ya cara ini adalah pandangan Profesor Abdul Wahab Al-Mashiri Yang telah menghabiskan lebih dari seperempat abad dari usianya Untuk meneliti Zionisme dan Israel Abdul Wahab Al-Mashiri berpendapat bahwa satu-satunya solusi menghadapi Israel Yang merupakan manifestasi imperialisme barat di masa kini Adalah dengan perlawanan dan perlawanan yang ekstra Beliau juga berpendapat kalau imajinasi bahwa berdamai Dan diantaranya adalah normalisasi hubungan dengan Israel Itu akan mendatangkan hasil yang positif Adalah sebuah kesalahan Alasan fakta sejarah mengungkap Bahwa barat hanya akan memberikan dunia Arab dan Palestina Sesuai dengan kadar tekad kekuatan dan perlawanan mereka Salah satu fakta yang mendukung hipotesa ini Adalah pengalaman Presiden Mesir Anwar Sadat Yang memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel Dengan harapan Mesir bisa berbuat lebih untuk Palestina Walhasil hari ini kita bisa melihat Setidaknya sekalipun wilayah rapah adalah perbatasan Mesir dan Gaza Tapi yang memiliki kontrol penuh adalah pihak keamanan Israel Nah efek terbesar dari perlawanan rakyat Palestina Sebenarnya adalah menghancurkan ekonomi Israel Yang tentunya selalu digendong oleh negara yang menjadi bos terbesarnya Yaitu Amerika Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa Invasi Israel terhadap Gaza pada perang kali ini Merugikan Israel 4,1 triliun perharinya Lebih lanjut lagi Institute for National Security Studies melaporkan Bahwa kerugian Israel keseluruhan dari perang ini Bisa mencapai 53,5 miliar USD Atau 830 triliun rupiah Angka ini tentu akan meningkat secara drastis Bergantung pada total panjang pendeknya invasi Israel terhadap Gaza Well kita tunggu aja deh Kira-kira ketika video ini naik Apakah Israel sudah mengangkat bendera putih Dan meminta gencatan senjata total Dan otomatis hal tersebut menjadi pengakuan kekalahan terbesar dari Hamas Atau bagaimana? Tetap optimis dan free Palestina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!